kembali lagi dengan aku pandem jadi disini kita akan membahas aplikasi apa sih yang bisa menghasilkan uang, pundi-pundi uang buat teman-teman semuanya jadi di masa pandemi ini kita sangat susah mencari pekerjaan, mencari uang, mencari usaha kayaknya semuanya akan susah ya teman-teman jadi jangan berputus asa untuk membuat karya seni karya apapun itu dan disini aku akan memperkenalkan kalian bisa hanya menggunakan handphone saja, hanya menggunakan handphone saja, kalian bisa mendapatkan uang, media sosial adalah sangat penting sekali, jadi gunakanlah media sosial dengan yang bermanfaat ya teman-teman jadi disini aku akan memperkenalkan Shutterstock Shutterstock ini adalah kumpulan dari gambar, photos and a lot of videos, kalian bisa memposting foto hasil karya kalian di Shutterstock itu jadi kalian harus menampilkan yang terbaik agar karya kalian banyak yang peminatnya dan kalian akan bisa menghasilkan banyak uang dengan cara memposting gambar kalian di Shutterstock aplikasi ini sangat mudah didapatkan kalian bisa download aplikasi ini di Playstore ataupun di EOS kalian, jadi disini adalah worldwide di semua negara ya teman-teman yang sangat profesional jadi kalian bisa mendapatkan uang dari situ kalian tahu gak sih berapa uang yang kita dapat nah, kalau uang yang kita dapat di aplikasi itu kalau kita misalnya menjual satu foto di aplikasi itu bisa saja kalian bisa mendapat keuntungan satu dolar lima puluh atau bahkan ada yang tiga dolar lima puluh per piece-nya per bijinya per fotonya atau per videonya ya tapi biasanya yang paling rendah ada yang lima puluh sen kayak gitu empat puluh lima sen kayak gitu tapi kalian jangan khawatir karena kalian bisa memposting foto hasil karya kalian disitu sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya jadi misalnya kalian mempunyai seratus foto dan kalian dan foto kalian bisa laku terjual disitu lima dalam sehari lima sejak kayak gitu kalian bisa per piece-nya di di hargain sembilan puluh sen sembilan puluh sen itu kalau dolar Amerika sudah berapa satu dolar adalah empat belas ribu ya mungkin sepuluh ribu lah ya sepuluh ribu misalnya kalau cuma sembilan puluh sen misalnya sepuluh ribu per piece-nya kalau sehari kalian bisa menjual lima piece misalnya sudah lima puluh ribu itu pun kalau harganya yang sama sembilan puluh sen kalau mungkin di atasnya kalau hasil karya kalian bagus dan banyak peminatnya bisa-bisa bisa-bisa jadi foto kalian akan dihargai di atasnya gitu dua dolar atau tiga dolar tiga dolar sudah berapa tiga dolar kali empat belas ribu berarti tiga puluh hampir empat puluh ribu teman-teman empat puluh ribu misalnya kalian sehari bisa memposting dua atau tiga itu sudah berapa ratus ribu dan sebulan bisa dikalikan berapa jadi kalian jangan berputus asa bagaimana kalian mendapatkan aplikasi ini jadi pertama kalian harus masuk ke google dan tab shutterstock karena kita penjual kita langsung klik contributor lalu kita langsung klik aja get started tulis nama kalian disini lalu tulis nama yang tertera di aplikasi lalu cantumkan email address dan jangan lupa passwordnya lalu centak saja kalau umur kalian lebih dari 18 dan pihak shutterstock mengirimkan verify di email kalian selanjutnya kalian akan diarahkan untuk menuliskan alamat kalian nama negara alamat kalian desa dusun terus kota dan kode pos serta provinsi tidak lupa pula cantumkan nomor telepon kalian lalu klik next lalu kalau sudah aku mau kalian ke app store atau google play untuk download shutterstock contributor jadi teman teman jangan salah mendownload ini adalah shutterstock contributor khusus untuk penjual dan disini kita buka aplikasinya disini adalah unpay saving saya masih yang belum dibayar 200 dollar dan kalian bisa langsung upload foto kalian disitu dan selanjutnya kita akan klik ke profil kita yang ada di pojok kanan bawah dan disini ada banyak portfolio payment information manage your list referral program refer a customer dan disini bla 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 semuanya dan langsung saja ya teman-teman kita akan ke payment information lalu klik manage payment dan kita langsung diarahkan ke website semuanya sudah terdaftar disini payout information disitu ada make payment to siapa-siapa payout metode payout email dan untuk payment informasi ada pay owner paypal dan skrill ada tiga ya teman-teman jadi kalian bisa pilih yang mana normally kita bisa memakai paypal dan cek semua lalu save settings sekian informasi dari saya sebagainya bermanfaat ingat tidak ada usaha yang sia-sia sampai jumpa next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh